Polisi masih merasa janggal terhadap keterangan Ahmad Nasir tersangka pemerkosa anak berujung korban tewas, terutama pengakuan tersangka yang tidak melalukan pemaksaan terhadap aksi pelecehan seksual hingga menenggak minuman keras. Kepolisian masih mendalami keterangan satu pihak tersebut dengan beberapa alat bukti lainnya termasuk cutting antara tersangka dan korban. Namun, ternyata tersangka sudah menghapus semua histori cutting dengan korban sebelum dibekuk polisi. Kami butuh pemeriksaan perangkat IT karena histori handphone tersangka sudah dihapus semua, ucap Kapolrestabes Semarangkombes Irwan Anwar, Senin. Menurutnya, handphone milik korban juga belum sempat dibuka karena masih dalam kondisi di password. Kendati begitu, pihaknya bakal menelusuri jejak digital antara korban dan tersangka untuk memperjelas kasus tersebut. Nanti lihat histori perkenalan tersangka dan korban sampai terjadi perisitua ini, bebernya. Pihaknya juga masih mendalami keterangan tersangka terkait kos-kosan yang menjadi lokasi kejadian. Sebab, diduga tersangka sudah menyiapkan kamar itu untuk mengajak korban. Perkenalan dan masa sewa kos juga dalam waktu berdekatan. Polisi curiga lantaran tersangka yang merupakan warga kota Semarang dan berkuliah di kota yang sama tetapi menyewa kos. Tersangka sewa kos di Banyumanik, wilayah Semarang Atas, padahal kuliah di daerah Semarang Bawah, kos sebulan 600 ribu rupiah. Ini jati tanda tanya penyidik? Agak ganjil memang. Nanti kita dalami. Ungkapnya. Diberitakan sebelumnya, Ahmad Nasir tersangka pemerkosa anak berujung korban tawas mengaku tak tahu bila mana korban adalah anak gubernur. Korbana BK merupakan putri pija gubernur Papua Pegunungan Nikolaus Kondomo. Sebelumnya ia saling kenal lewat sosial media pada ketiga Mei ke-2023.